Oh video saya dimasukin Terima kasih 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 kelahiran di Batam kami sarankan juga demikian termasuk dosen akademisi, kalau memang ada hal yang relevan di sana enggak apa-apa Pak Bapak bisa ke Magister Ilmu Hukum di Universitas Sumatera Utara atau di S1 saya kira kasus di sana memungkinkan, kemudian ahlinya pun tercukupi yang ada di sana baik Pak, baik Bapak kemudian yang ketiga dari bahasan prognikma, masukan dari Pak Dr. Aif Ahmad Yusuf Artiansa ada diskusi saya dengan Ibu Dr. Enna Debi coba judulnya ini barangkali mungkin ya optimalisasi keadilan restoratif terhadap penuntutan pengguna narkotika berdasarkan agar lebih terang Pak dibaca oleh orang pada umumnya publik itu Pak ditambahkan saja berdasarkan hasil rekomendasi asesmen terpadu lebih enak Pak jadi ada kejelasan ada kejelasan yang mau didapatkan dari asesmen terpadu ini apa oh ternyata outputnya adalah output terakhir dari yang direkomendasikan oleh BNN itu nanti judulnya pengguna narkotika berdasarkan hasil rekomendasi asesmen terpadu ya jadi lebih enak Bapak nanti Bapak di sana pun demikian bagaimana penelitian itu tidak keluar dari relnya baik Bapak siapa orang yang sudah diberikan hasil rekomendasi asesmen terpadu berarti didorong penyelesaian menggunakan keadilan restoratif baik Bapak kalaupun misalnya nanti ada yang dipatuhi dipenuhi oleh pihak kejaksaan tapi bisa mungkin ada yang tetap melakukan penuntutan nah nanti tidak apa-apa Bapak itulah namanya dinamika yang ini nanti analisisnya bagaimana yang sebelahnya juga bagaimana baik Bapak nanti di antara mereka kan pasti menyampaikan reasoning alasan kami menyelesaikan perkara ini berbasis keadilan restoratif tetapi ada yang tidak terakumur dalam keadilan restoratif misalnya begini Pak pelakunya itu berulang kali berulang kali katakanlah sebagai penggunanya itu konkursus realisnya itu banyak berulang-ulang tapi dimungkinkan misalnya dia punya kekuatan ekonomi dia punya kekuatan kekuasaan nah ini perlu menjadi sebuah pertimbangan pertimbangan orang model begini kan harusnya dipidana tetapi juga masih dimungkinkan yang tadi disampaikan ada rehabilitasi sehingga tetap dasar dasar pertimbangan Bapak ada dalam undang-undang narkotika nah pelaksanaannya nanti melihat sisi-sisi kemanusiaan makanya diterapkan keadilan restoratif tetapi bisa-bisa jadi keadilan restoratif tidak diterapkan karena kondisional terhadap case yang bersangkutan nanti ini akan menjadi menarik tidak tidak kita rekayasa ke dalam satu kubu satu-satu sisi tapi dimungkinkan dua sisi yang bersebelak yang ber apa ya bertentangan ini sama-sama dilakukan penelitian dan mudah-mudahan kota Medan cukup untuk mendapatkan narasumber dari pelaku narkotika itu baik saya kira demikian Pak Bayu baik baik selamat untuk Bapak untuk sudah seminar proposal lanjut semangat siap terima kasih terus ke penelitian kalau nanti disampaikan tambahan lebih mendalam oleh Ibu Dr. Erna Dewi baik terima kasih baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat semua Pak Bayu Mediansah ternyata sudah ke Medan tidak masih di wangku tengah jalan-jalan memang keadaan jaksa itu begitu muter-muter muter ya muter-muter buku oke sudah banyak masukan baik dari Prognigma Dr. Aib ini keren Dr. Aib dari pembimbingnya Pak Heni ya ini demi apa meluruskan dan juga mempercuma gitu ya karena tahu kesibukan Pak Jaksai siap siap Ibu terima kasih Ibu disempurnakan mulai dari judul kemudian muatannya tadi Prognigma minta buat tabel ya buat tabel nanti juga di pembahasan ada tabelnya biar lebih keren ya kemudian dari Pak Dr. Aib tadi penekanannya kepada rehabilitasi sosial kan gitu ya siap Ibu dengan judul yang disempurnakan ditambah dari Pak Heni tadi ya hasil rekomendasi asesmen kemudian muatan terbelakang juga saya sudah secara-cara juga tadi malam ini sudah Google kelas kenapa enggak yang terbaru baik Ibu siap kelas cari ya baik Ibu Google walaupun enggak bisa dicari data statistik yang langsung ya dari Google mungkin lebih bisa membantu kemudian pedoman ya pedoman penulisan nanti bisa minta Mbak Sinta ini bagaimana yang benar gitu kan contoh metodologi biasa kita jumlahnya di kanan gitu bukan di kiri kemudian cara menulis daftar pustaka juga ini kok rapat-rapat satu spasi baik baik contoh yang ada ya baik Ibu itu supaya enggak lama-lama cepat penelitian maka disarankan tadi untuk dioper saja ikut kemana si peneliti baik Ibu siap terima kasih terima kasih baik Ibu terima kasih saya kembalikan pada makasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Bapak Ibu atas masukan dan sarannya demikian seminar atas nama bayu mediansyah dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mabarakatuh 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 Terima kasih.